Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ ...yang dilakukan oleh MUI Jakarta dan siapa saja tokoh yang terlihat hadir pada kegiatan ini? Ya, Popi, hari ini banyak sekali tokoh yang hadir dan tadi juga jumlah jemaah juga memiliki perkiraan. Sebenarnya acara ini dimulai pada pukul 9 pagi, tetapi sejak pukul 8 pun jemaah sudah memadati area di depan gedung Meunasah Aceh ini. Dan mereka tadi juga sudah sangat antusias, sehingga sejak pukul 8 sudah mulai muncul doa-doa dan juga beberapa lagu-lagu rohani. Dan kemudian tadi sempat disampaikan juga setelah adanya jemaah yang berkumpul sekitar pukul 10, acara resmi dimulai. Dengan berbagai tokoh yang hadir seperti misalnya Ketua MUI Jakarta Timur, Ahmad Sodri, dan juga ada tokoh NU, Jan Faris. Jakarta yang baru nantinya, juga tadi ada ceramah agama. Dan ceramah agama tadi sangat menarik karena disini ada interaksi antara jemaah dan juga dari Kiai Ahmad Sodri sebagai penceramah. Dan dari pihak jemaah berharap bahwa nantinya pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang berpihak pada umat muslim. Dan juga memperhatikan masyarakat kelas bawah. Dan mereka juga sangat berharap bahwa pemimpin ini tidaklah dipilih karena berdasarkan isu Sara. Dan selain itu juga mereka mengapresiasi jika nanti pemimpin bisa menunjukkan kepedulian kepada masyarakat bawah. Misalnya dengan menaikan haji orang-orang dari kalangan masyarakat bawah seperti penjaga masjid misalnya. Mereka juga berharap nantinya untuk pemimpin yang baru ini juga akan memberikan suatu sumbangan positif. Misalnya nantinya akan merubah kawasan-kawasan yang dulunya terkenal dengan nilai-nilai yang negatif ataupun juga kesan-kesan buruk lainnya menjadi tempat yang baik. Seperti misalnya menggantikan daerah-daerah seperti Kali Jodo menjadi daerah positif. Kemudian menjadikan daerah-daerah yang sebelumnya terkenal sebagai tempat prostitusi menjadi daerah masjid. Yang nantinya bisa digunakan jemaah untuk fungsi-fungsi yang lebih positif lainnya. Popi Seidra. Ya, lalu Ardi apa pesan utama yang disampaikan dalam pengajian ini? Ya, Popi tentu saja pesan utama adalah harapannya nanti bahwa pemimpin yang akan terpilih bisa amanah untuk umat muslim dan juga pada jemaah pada umumnya. Selain itu, pemimpin juga dipilih bisa menjaga nilai-nilai dari Nahidin yang selama ini tergerus dengan nilai-nilai lainnya dari dunia internasional yang kadang tidak sesuai dengan Islam Nusantara yang rahmatan il alamin. Dan berikut ini adalah pernyataan dari tokoh NU, yaitu Jan Faris mengenai harapannya untuk pemimpin baru dari Jakarta nantinya. Nah, karena saya bekas ketua PWNU, wajib hukumnya saya mengingatkan warga Nahidin untuk memilih pemimpin yang cinta kepada umat islam, yang sayang kepada ahli sunnah wal jemaah. Jangan sampai berbeda dengan aliran kita. Karena kalau nanti berbeda, kasusnya nanti macam-macam. Ntar gak boleh maulid nabi lah, gak boleh nuju hariin lah, gak boleh ziarah kubur lah. Ntar kuburan semua dibakar lagi.